Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, selamat sore Kembali kita berjumpa di Dialek Interaktif di sore hari ini Bersama saya Agusti Ada Dan selama 60 menit ke depan Kita akan bersama narasumber Untuk membahas topik yang lebih seru lagi Yang pasti di sore hari ini Kebetulan juga ini masih sama seperti beberapa hari yang lalu Yaitu sosialisasi tentang undang-undang Ataupun UU ITE Dan berita hoax Dan saya sudah bersama ketiga narasumber Saya di sore hari ini Saya akan menyapa terlebih dahulu Assalamualaikum, selamat sore untuk Bapak Mah di SPDMM Apa kabar Bapak? Apa kabar Pak? Alhamdulillah udah sembuh Pak Pak masih saya mengharapkan Banyak sekali informasi dari Anda Dan juga pemirsa masih membutuhkan informasi seputar berita hoax ini Pak ya Baik, nah selamat sore Assalamualaikum untuk Bapak Iskandar Muda SE Selakukan di Twitter Pores Tabanda Ceh Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Lebih sehat lagi Pak? Alhamdulillah Aman ya Pak ya? Amin amin Bagaimana tugas-tugas hari ini Juga tadi kebetulan Sempat ngobrol Baru ada kasus ya Pak ya? Ya kebetulan ada kasus Masalah Undang-Undang ITE juga Undang-Undang ITE juga Nanti kita bahas ya Pak ya Dan selamat datang Assalamualaikum untuk Bapak Hasbullah Yunur Ya selaku Ketua Divisi Teknis Penyenggara Pemilu Waalaikumsalam Apa kabar Pak? Baik Terima kasih banyak sudah hadir di Istri HAC TV Pak Nah pemirsa memang kita melihat sekali Bahwasannya ini menjelang pemilu Makin banyak sekali informasi-informasi yang tidak benar Ataupun negatif Ataupun bisa dikatakan seperti hoax Nah sebenarnya saya ingin tahu dulu nih ke Pak Madi Pak berbicara selalu tentang negatifnya hoax Ataupun ujaran kebencian Sebenarnya ada gak sih Pak hoax yang membangun? Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sebenarnya Ada hoax yang juga tidak negatif misalnya Hoax juga namanya Kita contohkan di waktu dulu Apa Di masa Di masyarakat kita misalnya Itu banyak hoax Hoax yang memang diciptakan oleh misalnya orang-orang tua Katakanlah misalnya duduk di bantal Nanti akan bisulaan Itu kan hoax Tetapi ya tidak membahayakan orang lain Hanya ya beredar begitu saja ya Maksudnya tidak Negatif ya Tidak membuat orang lain Sengsara Kemudian malah ada yang Positifnya barangkali Misalnya Orang tua Misalnya bilang Jangan pergi Keluar malam Nanti ada Orang Aceh bilang ada pook Ada maop Segala macam Ini kan tujuannya baik Maksudnya Supaya anak-anak Jangan berkeliaran Malam-malam Jadi Tidak juga Semuanya Kabar bohong itu Bertujuan untuk Negatif Ada hal-hal yang Positif juga Yang kita Bahas Dan Ditekutkan orang Yang perlu Kita sosialisasikan Kemasyarakat itu Adalah Penyebaran hoax Yang membahayakan Orang lain Yang merugikan Orang lain Ini yang Mungkin Menjadi perhatian kita Untuk kita sosialisasikan Kepada masyarakat Agar Jangan Mudah termakan Hal-hal yang Seperti ini Yang Anda sebutkan tadi Semacam Kalau dulunya Seperti mitos ya Pak ya Mitos yang membangun Intinya Ada edukasi Untuk anak-anak Di zaman dulu Kalau sekarang Ini Termakan hoax Luar biasa Efek Dominonya ya Pak ya Untuk diri sini Dan juga Untuk banyak orang Yang lainnya juga Ya Pak Bisa Kami nanti di segmen kedua Dan juga segmen ketiga Tampak Bukalan Telefon Interaktif Untuk Anda Yang ingin bertanya seputar Topik kita di sore hari ini Sudah ada tiga orang Narasumber yang Keren sekali Ya Pak Iskandar Setelah kemarin Kita berbincang banyak Tentang UUTE nih Pak Tadi juga menyebutkan Ini baru masuk kasus nih Boleh cerita sedikit Pak Yang masih bersinggungan Juga dengan ITE nya sendiri Pak Ya memang Tadi pagi kami sempat Melaksanakan rilis Terkait dengan Undang-Undang ITE Ya Tapi bukan dengan Beritahuak ya Terkait dengan Kesusilaan dan percebaran Nama baik Nah ini kan jadi Perhatian bagi kita Karena ini kan Yang pun Melaksanakan Yang apa namanya Yang pelakunya tadi Emang generasi milenial Yang di umurnya masih Mahasiswa Dan masih muda Mungkin apakah kita Nggak tahu nih apakah Memang ketidaktahuan mereka Tentang undang-undang ITE Yang diancam dengan Pasal yang Cukup berat saya rasa Sekitar 6 tahun itu Tadi pagi mungkin kami rilis Nah Yang pelakunya Dari kita juga Dari Aceh Dari Aceh juga Dan ini masih Sekitar umur 30 tahun ke bawah juga Pak Sekitar 30 tahun ke bawah Oke Pencebaran apa baik Ini lebih kepada Seperti apa nanti Efek jeranya Terhadap pelakunya Pak Ya kalau pencemaran Nama baik Memang ini diancam Di pasal 45 Ayat 3 Ancamannya Sekitar 4 tahun Dan dendahnya Mungkin sekitar 750 juta Wow Nah jika Katakan si pelakunya Tidak mampu Untuk membayar 700 juta itu Pak Seperti apa Pak Solusinya Nah itu nanti kan Yang Yang apa namanya Yang menentukan Pengandilan Betul sekali Kita hanya melakukan Penyedikan Karena kita lakukan Pemberkasan Kita Serahkan ke Caksa Untuk melakukan penuntutan Oke Artinya setiap Pelanggaran Terkait isu Hoax Ataupun pencemaran apa baik Ini akan ditindak Sesuai dengan hukumnya Yaitu 4 sampai 6 tahun ya Pak Iya Dendannya 700 juta Sampai 2 miliar Sampai 1 miliar Sampai 1 miliar Ini auto miskin Pemirsa Iya Pak Asbullah Yunur Anda selaku ketua divisi Teknis penyegara pemilu Sebenarnya Yang paling menarik Dari tugas Anda Di divisi ini Seperti apa nih Pak Baik Yang paling menarik Memang Divisi saya ini Kan berbicara Mengenai tahapan pemilu Tahapan pemilu Kan dia Di Melayu Kalau Divisi saya itu Mengacu pada Pertama Penuntuan dapil Alokasi kursi Tapi di penundu kali ini Dan juga di penundu 2014 dulu Itu penuntuan dapil itu Jumlah alokasi kursi Itu sudah ditentukan oleh pemerintah Dan lagi KPU Karena Itu disebutkan di undang-undang nomor 7 Tentang Penandapan Alokasi kursi Dan dapil Walaupun kita mengacu juga pada jumlah produk Itu dasarnya Contoh misalkan seperti Aceh Aceh Papua DKI Dan Jogja Nah kemudian Bicara tahapan lagi Kemudian ada Perbicasi partai politik Ini juga tugas divisi kita Yang Yang memperbicasi Kalau Pemerintah kali ini Kan dia ada 20 partai Nah kemudian sampai dengan Caleng Sudah masuk dengan partai lokal ya Pak Ya sudah masuk dengan partai lokal Partai lokal ini juga Tercatat di nasional Walaupun ini Cuman dia tidak diikulkan di Provinsi lain Cuman diikulkan Cuman di Di Aceh Nah kemudian Perbicasi calon Yang kita mulai kemarin Dari bulan 7 Sampai dengan Bulan 8 Bulan 8 Sampai dengan Melalui Dengan penandapan di Citi Tanggal 20 September Kemarin Kemudian Malu dimulai dengan Kampanye Kampanye Tanggal 23 Sampai dengan Tanggal 13 April Nantinya Berhenti Artinya ada 3 hari Untuk masa tenang 3 hari masa tenang Pak ya Iya 3 hari masa tenang Oke Artinya di hari tersebut Tidak boleh Ada kembangnya apapun Baik itu atribut Baik itu Ya tetap muka Media sosial Iya media sosial juga tidak boleh Tidak diperbolehkan Makanya inilah kembali Badi Pada bangsa undang-undang IT Betul Makanya Kita juga Kemarin Ada Perintah Dari Pada KPU sendiri Bahwa setiap caleng itu Harus mendaftarkan akun 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 Facebook Akun sosmednya Baik Facebook Baik Twitter Baik itu Instagram Dan ini kan Penting bagi caleng itu sendiri Terkait dengan informasi-informasi masuk Mana tahu nanti Ada orang-orang lain Yang ingin membobol Sehingga menyebarkan informasi-informasi Hoax Terhadap Calon tersebut Makanya ini penting itu Pengawasan Kepolisian Karena kita kan Ada yang mengawasi sini Ada polisi Dan ada juga Apa namanya Tidak saan Kita juga dengan Panwasu Sama dengan Gakundu Nah jadi selama tiga hari Masa tenang tersebut Si caleng tidak boleh Melakukan Orasi apapun Dalam bentuk apapun ya Pak Ya dalam bentuk apapun Nah apabila dari Katakanlah seperti Sosmed Facebook Twitter dan segala macam Ada yang Men share Men share ulang Berita Ataupun orasi Ataupun Tentang si caleng ini Apakah juga dikenakan Undang-undang Atau bagaimana Pak Apakah ini juga Sebagai pelanggaran Begini Dalam ranah konteks Pemilu Berbeda dengan Undang-undang ETA itu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Berbeda konsep Nah berbicara Undang-undang ETA Berarti dia ada Hal-hal yang Dia sebarga Berarti tidak menyenangkan Orang lain Ataupun Semacam hoax Fitnah Berita-berita Fitnah Tapi berbicara Dalam konteks Kampanye Di Sosmed Itu Kalau berbicara Melanggar Undang-undang ETA Menurut saya Itu tidak Tidak melanggar Undang-undang ETA Tapi dia Melanggar Undang-undang Nomor 7 Melanggar Undang-undang Pemilu Dia berbicara Pemilu Ini kan tidak Kadang hal-hal Dilarang Ini tidak hanya Diatur di undang-undang Nomor 7 Ada juga Seperti ISN Dadi Dia mengacu Pada undang-undang Nomor 5 Nanti Seperti Polri Mengacu Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 Berbicara TNI Juga mengacu Undang-undang nomor 34 Nah Jika itu pun Tidak diatur Maka Kita juga Bisa mengacu Pada undang-undang OHP Nantinya Dia berbicara Pemilu Itu tidak hanya Menyiplak Pada undang-undang Nomor 7 Jadi seperti itu Berarti itu Terjadi pelanggaran Kalau dia Mengkampanye Di saat Masa tenang Baik Pemisahnya Lebih seru sekali Karena ada Bapak Hasbullah Sebagai penambah Keren sekali Kita akan Sekarang kembali Di segmen kedua Siapkan Telepon Anda Pemisah Jangan kemana-mana Tetap di Special Talk Show Terima kasih